Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan di IT Club SMK HSA Ya kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah Program aritmatik atau penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pertalian Ya langsung saja kita buka programnya Yaitu Microsoft Visual Basic 2010 Express Jadi kita buka ini yang di depan Oke selanjutnya kita langsung saja buka new project Oke disini sudah muncul Disini ada toolbox sebelah kiri Kemudian disini ada properties Dan disini ada solution explorer Kalau disini misalkan toolboxnya belum ada Bisa kalian cari disini Di view Kemudian outer windows Disini ada properties windows kalau hilang Yang sebelah ini hilang Ini ada Kemudian ada solution explorer juga disini ada Dan toolbox disini ya Database explorer juga ada disini Oke Kemudian disini biar nggak muncul dan hilang Kita aktifkan toolbox Lalu disini ada pin auto hide nya Kita klik Nah dia jadi tidak menghilang Jadi tetap disini Oke disini sudah langsung pom 1 Pom 1 disini akan kita buat Ini kita perbesar sendiri Kemudian disini pom 1 ini Namanya kita ganti terlebih dahulu ya Namanya kita ganti dengan cara kita klik Pomnya disini Disini ada tanda kursornya Atau tanda garis putus-putus Bahwa si pom ini yang sedang aktif Lalu disini kita cari text Nah ini text Nah ini ada text Kita ganti pom 1 Cari disini urutan abjad ya Lalu disini st Nah ini ada pom 1 Kita ganti dengan Lanjutnya text ini Kita ganti dengan Contohnya Operator aritmatik Nah operator aritmatik Lalu Ini Kita bisa ganti dengan Yang tidak polo seperti ini Seperti background Seperti ini ya Background Di desktop saya Bisa kita gunakan itu Oke kita cari B B B B B Background Background Oke Nah ini background Klik Nah ini masih kosong Kita import Kita cari Saya tadi download Nah ini Nah kita cari Nah ini Karena belum Sesuai Dengan yang kita inginkan Karena ini Segini aja Lalu sini ada background layoutnya Kita ganti dengan Kata-kata street Nah dia akan mengikuti Besar kecilnya Dari si Home yang ada Nah seperti ini ya Lalu kita masukkan Yaitu label Nah label ini Kita bisa Merubahnya Yaitu Dengan Auto Size Dari kata-kata A Auto Size True ini Menjadi False Nah true ini Menjadi False Biar kita Bisa Membesar Dan Kecilkan Di ukuran tersebut Lalu Fontnya Ini Kita ganti saja Fontnya Font Untuk Membesarkan Atau Mengecilkan Dari Si Label ini Misalkan Font ini Kita kasih 20 Nah dia akan Besar Lalu Kita ganti Textnya Yaitu Misalkan Ini Program Roy Duniawan Nah ini Tinggal kita Perbesar Saja Disesuaikan Saja Program Roy Duniawan Kemudian Ini Putih-putihnya Kita ganti Dengan For Color Klik Disini Ada Web Dan Ini Transparan Salah Salah Ando Ando Sorry For Colour Ini Kita ganti Putih Lalu Back Color Back Color Back Color Back Color Ini Colour Ini Yang Transparan Oke For Color Itu Untuk Hurufnya Back Color Background Jadi Ini Biar Tidak Ada Background Lalu Kita Masukkan Label Lagi Satu Terus Label 2 Label 3 Kemudian Label 2 Ini Kita Ganti Text Dengan Kata Kata Bilangan Bilangan 1 Dan Label 3 Bilangan 2 Kemudian Yang Label 4 Hasil Oke Disini Biar Rata Ini Kalau Gak Salah Ada Format Kemudian Make Size Lalu Alleghen Rank Nah Biar Rata Begini Kemudian Ininya Transparent Back Color Biar Nantinya Biar Dienak Dilihat Warna Hurufnya Kita Ganti Warna Putih Jangan Hitam Oke Font Kita Agak Tebalkan Dikit Hurufnya Kita Perbesar Dikit Nah Oke Kemudian Kita Masukkan Text Box Ini Text Box Kita Tarik Saja Lalu Kita Masukkan Lagi Text Box Dan Kita Masukkan Lagi Text Box Ini Bisa Kita Block Untuk Kurang Tengah Atau Kurang Pinggir Oke Text Box Kemudian Ini Adalah Namanya Text Box 1 Ini Adalah Text Text 2 Dan Ini Namanya Text Box 3 Agar Mempermudah Kita Text Box Ini Name Ingat Name Kita Harus Rubah Kita Klik Text Box Pertama Kemudian Kita Cari Name Biasanya Paling Atas Nah Ini Name Text Box Kita Ganti TXT Bill 1 Text TXT TXT Bill Bilangan 1 Klik Kemudian Name Kita Ganti Yang Kedua Yaitu TXT Bill 2 Klik Kemudian Kita Ganti TXT Bill TXT Hasil Oke Ini Sudah Kita Buat Selanjutnya Kita Masukkan Yaitu Button Button Ini Comment Button Kalau Di PB6 Kalau PB6 Sudah Menjadi Button Saja Kita Tarik Lagi Disini Ini Button Pertama Kemudian Kita Tarik Lagi Disini Button Kedua Tambah Lagi Button Ketiga Kita Klik Dua Kali Button Keempat Boleh Ditarik Boleh Diklik Dua Kali Kemudian Button 5 Oke Selanjutnya Button Pertama Text Ingat Bukan Name Text 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 Kita Ganti Ini Kita Rubah Menjadi Clear Atau Kita Nanti Setelah Kita Gunakan Dia Harus Menghapus Juga Lalu Button Kedua Text Kita Ganti Dengan Kata-kata Tanda Plus Saja Plus Terus Button Ketiga Kita Ganti Dengan Minus Button Keempat Kita Ganti Dengan Bagi Button Button Kelima Kita Ganti Dengan X Atau Kali Oke Ini Sudah Selesai Tinggal Penamaannya Lagi Untuk Mempermudah Seperti biasa Setiap Objek Objek Yang ada Yang dimasukkan Dalam Sini Untuk Mempermudah Kita Gunakan Name Untuk Label Saat ini Karena Sederhana Jadi Tidak perlu Kita Ganti Karena Dia Tidak Berhubungan Dengan Program Atau Pengkodingan Clear Kita Ganti Atau Button Satu Kita Ganti Name Dengan Ini Karena Button Jadi BTN Saja BTN Clear Lalu Ini BTN Tambah Kemudian Ini BTN Kurang BTN Bagi Ini BTN Kali Dan Ini Sudah Selesai Memasukkan Objek Objek Di dalam Formnya Coba Kita Start Nah Dan Ini Sudah Berjalan Programnya Hanya Saja Belum Ada Pengkode An Ya Sekarang Kita Lanjutkan Pengkode An Oke Selanjutnya Kita Akan Mulai Mencoba Pemasukan Kode Ataupun Coding Di dalam Objek Objek Yang Sudah Kita Masukkan Kedalam Form Ya Langsung Saja Kita Masukkan Yang Pertama Sini Ada View Designer Dan Juga Disini Ada View Kode Kita Klik View Kode Di Solution Explorer Nah Dia Akan Berubah Sebenarnya Disini Ada Kiri Kanan Jadi Kalau Bingung Atau Klik Dua Kali Disini Sebenarnya Ada Juga Disitu Jadi Tidak Perlu Pusing Pusing Disini Kita View Kode Tadi Disini Kita Masuk Kedalam Public Class Form 1 Kita Akan Mendeklarasikan Terlebih Dahulu Yaitu Sebuah Text Box Text Box Box Ataupun Object Object Yang Akan Kita Gunakan Oke Di Public Class Disini Di Bawah Kita Kasih Dim Kemudian Mungkin A As Kita Kasih Integer Yang Ringan Saja Kemudian Dim Atau Jangan A D Dim Nya Build Build 1 Karena Kita Menggunakan Bilangan Kemudian Build 2 As Integer Lalu BIM Hasil As Integer Kita Buat 3 Karena Disini Ada Bilangan 1 Bilangan 2 Dan Hasil Sesuai Dari Name Disini Mana Name 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 Nah Ini Name Hasil TXT Hasil Dan Disini Ada Bilangan 2 Dan Bilangan 1 Ini Sudah Kita Buat Kita Buat Sebuah Deklarasinya Seperti Algoritma Ada Deklarasi Gitu Kemudian Ada Deskripsinya Oke Selanjutnya Kita Masuk Kedalam POM Di Lalu Kita Klik Tambah Tambah Disini Lihat Berubah Jadi BTN Tambah Clip Yang Memang Awalnya Adalah Button 1 Tujuan Untuk Mempermudah Kita Mengingat Bahwa Button Tambah Oke Selanjutnya Kita Masukkan Codingnya Yaitu Dengan Yang Sudah Kita Deklarasikan Tadi Bil Nah Bil Ini Akan Masuk Ke Sini Kita Klik Dua Sama Dengan Kita Namakan TXT Bil Titik Titik Text Lalu Bil 2 Kita Klik Dua Kali Disini Sama Dengan TXT Bil 2 Titik Text Bil 1 Sama Dengan Bil 1 Titik Text Bil 1 Ini Dari Deklarasi TXT Bil 1 Titik Text Text Ini Dari Ini Nah Ini Text Jadi Kita Memanggil Atau Menggunakan Menggunakan TXT Bil 1 Mendek Oke Selanjutnya Adalah Hasil Hasil Dari Ini Sama Dengan Bil 1 Ditambah Bil Bil 2 Karena Kita Tujuannya Ada Button Tambah Hasil Ini Adalah Ini Ditambah Ini Dengan Menggunakan Button Plus Disini Kemudian TXT Hasil Titik Text Sama Dengan Hasil Hasil Tim Oke Coba Kita Cobakan Satu Persatu Dulu 3 Ditambah 4 Coba kita Tambah Hasilnya 7 Kita 5 Ya Kita 7 Ya Oke Ini Baru 1 Selanjutnya Untuk Clear Kita Klik 2 Kali Ini Kita Panggil Saja TXT Bill Titik Clear Kemudian Oke Selanjutnya Kita Enter TXT Bill 2 Titik Clear Lalu TXT Hasil Titik Clear Lalu TXT Bill 1 Titik Fokus Karena Disini Tidak Ada Set Fokus Yang Ketuali BB6 Oke Save Kita Jalankan 4 3 Ditambah Kalau Dikurang Kalau Misalkan 4 Dikurang 35 Bagi Kali Clear Nah Pasti Clear Dihapus Tapi Nanti Set Fokus Disini Oke Nah Seperti Ini Jangan Lupa Kemudian Kita File Save All Nah Save All Disini Ini Lokasinya Ini Kita Browse Saja Lokasinya Kita Browse Kita Cari Tempat Penyimpanan Lokasi Yang Mudah Ya Kita Simpan Misalkan Dan Ini Folder Project Dibinet Oke Selekt Foldernya Lalu Disini Kita Ganti Namanya Program Operator Aritmatik Oke Sudah Disimpan Ya Oke Terima kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Juga Aktifkan Lonceng Notifikasinya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh IT Club SMK HS Agung Terima Terima Tidak 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 Tidak